Nah oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai tentang spool pada Suzuki Smash 110 yang seri lama ini Jadi ini spoolnya gosong, hilang pengapian, disebabkan dari spool gosong Ini ciri-cirinya seperti ini, kalau gosong ya, dia matang putih, hitam Kemudian di dalamnya itu masih warna merah Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ganti kiprok, ganti aki, ganti CDI Kemudian masih belum bisa, kemungkinan besar ya, si spool ya Karena pengaruh pengapiannya itu dari sini, arus AC Kemudian dirubah si ini jadi DC ya Baru ke CDI, baru ke coil Untuk motor ini sudah diganti spoolnya Yang satunya lagi, sudah beres Jadi diambil untuk spoolnya Ini karena motor ada dua Kalau yang ini, mesin yang jebol pistonnya ya Jadi ini ciri-cirinya seperti itu teman-teman ya Untuk spool gosong Oke, jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya Sekian, terima kasih, next video selanjutnya Semoga membantu dan bermanfaat ya